Kita awali informasi pertama dari Bogor, Jawa Barat. Razia gabungan parkir liar sepanjang jalan pajajaran kota Bogor, Jawa Barat diwarnai protes pemilik kendaraan. Salah satu pemilik mobil bahkan nekat meminta bantuan montir sebuah bengkel untuk membuka gembok pada roda mobilnya. Pemilik kendaraan ini dibantu beberapa montir dari sebuah bengkel nekat mendorong mobilnya ke sebuah bengkel setelah roda depan mobilnya digembok petugas. Bagian depan mobil ditarik menggunakan dongkrak yang memiliki roda. Pemilik mobil meminta montir sebuah bengkel di jalan pajajaran kota Bogor, Jawa Barat membongkar gembok yang mengunci roda mobilnya usai mobilnya terjaring Razia selasa siang. Namun aksi ini diketahui oleh petugas. Tak pelak, terjadi adu mulut antara pemilik mobil dengan petugas lantaran kesal mobilnya dikunci. Petugas pun lalu menilangnya. Razia parkir sembarangan ini banyak diprotes oleh pemilik mobil karena tidak terima sanksi penggembokan yang digelar mendadak tanpa peringatan. Meski sebenarnya di jalan yang merupakan kawasan tertip lalu lintas tersebut terpasang banyak kerambu dilarang parkir. Hasilnya sendiri tadi terdata lebih kurang 30 kendaraan yang digembok kemudian ada roda dua juga yang sudah diberikan bilang karena parkir sembarangan. Kemudian teguran, baik itu parkir roda dua dan roda dua. Selain menggembok roda mobil, petugas juga menyasar motor yang parkir sembarangan. Ban-ban dari motor ini dikempeskan dan pemiliknya ditilang. Razia ini digelar untuk menertibkan kendaraan yang sering parkir sembarangan. Razia ini juga menandai dimulainya operasi patuh lodaya serentak yang akan berlangsung selama dua pekan ke depan. Muhammad Juanda, Bogor. Terima kasih telah menonton!